Saat saya berada di Mesir, ada dua mahasiswa itu saling, mereka paham Quran. Mereka diskusi ingin membuktikan kebenaran Quran. Yang satu cara berfikirnya benar, yang satu keliru. Yang satu berkata, Allah kan sudah jamin, rizki kita akan diberikan, sampai kita wafat, sempurna rizki. Jadi gak nyari pun pasti dikasih. Cara berfikirnya seperti itu, ini yang dipakai oleh orang liberal sekarang. Nah, maksudnya logika semacam ini. Yang satu lagi berkata, memang Allah kasih, cuman kita mesti usaha. Dia sebutkan beberapa ayatnya. Yang satu bertahan dengan pendapatnya, dia ingin buktikan, saya masuk nanti ke masjid. Kalau di timur tengah itu suka ada zawiyah, tempat-tempat khusus untuk ibadah. Dia masuk ke dalam, dia sembunyi di belakang meja. Nah, di masjid itu suka ada muhsinin, para donator, yang itikaf kasih makan, kasih makan. Hari pertama semua dikasih, dia tidak karena ngumpet. Karena perjanjiannya gak boleh ada usaha apapun. Hari kedua, dia masih ngumpet, gak dikasih. Semua dikasih yang ada. Hari ketiga, sudah lapar sekali, sudah gak tahan. Begitu sudah dikasihkan, yang muhsininnya tanya. Hal min akar, ada lagi yang lain gak? DKM, dia jawab karena gak tahu, kan ngumpet. Gak ada yang lain. Baik, kalau gitu saya kasih ke tempat lain. Karena beranjak mendengar suara itu, dia langsung kasih kode dengan berdiam. Kaget kan DKM? Begitu di muka, ada orang ngumpet di belakang meja, sudah kelaparan. Akhirnya ada orang satu lagi di sini, langsung dikasih bagiannya sampai dengan tiga bungkus. Begitu dikasihkan itu, teman yang kedua tadi yang mengatakan mesti ada usaha, langsung mengejar pada teman yang bersembunyi. Dan dia katakan, kan saya bilang dari awal, Rizky itu mesti dicari, walaupun dengan em-em-em. Sama, saya juga sama, ustaz pemateri misalnya kan begitu kehausan ya, em-em-em, gitu kan? Nah misalnya, panitia datang. Macam-macam, gak? Misal, tuh. Gak, itu contoh, contoh. Saya gak biasa ceramah sambil minum. Ya. Terima kasih. Terima kasih.